Lanjut belajar M365, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita set up Microsoft Outlook berbagai versinya untuk bisa connect ke Exchange Online atau Microsoft 365. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai Microsoft 365 adalah, Pak, saya menggunakan Outlook versi ini. Bisa saya connect ke Exchange Online atau Microsoft 365. Nah, secara ofisial yang disupport Microsoft untuk hari ini itu adalah, yang paling oldest itu adalah Outlook 2013. Namun di video ini kita akan coba untuk kita bisa melakukan set up Outlook 2010 Service Pack 2, kemudian juga Outlook 2013, Outlook 2016, kemudian Outlook 2019. Outlook 2019 ini kurang lebih sama dengan Microsoft 365 Apps ya. Nah, sekalian kita coba juga menggunakan Firefox Thunderbird. Oke, yuk kita coba. Kita mulai dengan kita buka Outlook 2010. Nah, kalau Anda belum punya profile, Anda ketikkan profile-nya. Oke, masukkan nama Anda. Ini form auto setup ya. Masukkan nama Anda. Di Outlook 2010 ini ada auto setup untuk ke Exchange Online. Masukkan alamat email dan masukkan password. Nah, nanti dia bakalan main setup berbagai konfigurasi ke email server kita. Kita ketik next. Nah, dia akan searching server configuration. Oke. Kadang diminta restart, tapi kita ignore aja ya. Oke, finish. Oke, biar dia jalan untuk pertama kali. Exchange Online sudah auto-configurasi di Outlook 2010. Ini pakai yang Service Pack 2. Nanti kita lihat yang edisinya ya. Oke. 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 Oke, ini. Sorry, salah. Klik. Oke, kita buka. Nah, Office Standard 2010. Kalau dilihat versinya ini yang SP2 ya. Oke, sekarang kita ke 2013. Kita buka dulu Outlook-nya. Sudah ada nih, Outlook 2013. Ya, dia akan minta kredensialnya. Tadi karena saya sudah pakai yang 2010, ya. Jadi masih tersisa. Ada apa-apa. Kalau misalkan belum tersisa, dia bakal ditanya dari awal kok. Oke. Nah, ini kalau Anda mau aktifasi Office, tapi kita nggak lakukan sekarang ya. Nah, ini account saya. Exchange tipenya ya. Dan, ini adalah Office 2013. Oke, sekarang kita ke Office 2016. Oke, kita 2016 sekarang. Kita search dulu Outlook-nya. Outlook 2016. Ya, ini dia. Nah, dia akan ditanya mengenai kredensial kita. Username dan password ke email. Oke, bisa dikit. Oke, sip. Dan, next. Sudah menggunakan loginnya Maxop365 yang baru ya. Nggak kayak yang tadi. Oke, dia langsung auto-configur dan retrieve mailbox kita. Ya, kita harus aktifasi dulu. Accept dulu nih. Oke. Bisa dilihat ya, mailboxnya sudah masuk. Ini adalah account saya. Oke. Nah, Microsoft Exchange. Ini beberapa detailnya. Oke, exchange-nya ya. Oke. Tutup. Nah, kalau kita lihat versinya. Office 2019. 2016, sorry. Office 2016. Oke. Yuk, sekarang kita ke 2019. Oke, sekarang kita ke Outlook 2016. Mana nih ya. Ya, kalau Outlook 2019 ini karena latest dia sama-sama aja ya dengan Outlook 365 ya. Nah, kita ada buka. Pakai account yang tadi. Oke. Karena saya tadi sudah menggunakan beberapa kali, dia langsung tarik. Jadi, kita akan demokan menggunakan account baru ya. Oke. Oke, kita biarkan dulu. Oke. Sekarang kita demokan menggunakan. Oke, kita ada buka dulu ini. Oke, sekarang kita misalkan tambah account baru. Nah. Ini kita pakai account yang berbeda dengan yang sekarang. Kita akan pakai iwan.sagia.my.id. Connect. Nah. Dia akan ditanyain mengenai username tadi. Dan sekarang password-nya. Oke. Kita no sign in. Kita di app only aja. Supaya kadang ada error muncul karena TPM. Nah, sisanya semua auto-configure. Oke. Account iwan sudah masuk ke dalam exchange ini. Oke. Saya dilihat ini adalah Office 2019. Bonus. Sekarang kita pakai Thunderbird. Nah, masukkan dulu Anda. Kita sudah selesai setup tadi ya. Masukkan dulu nama Anda. Yots. Oke. Masukkan nama. Kemudian email. Dan kemudian password. Nah, dia coba auto-configure. Ada pilihan IMAP, POG3, dan Exchange. Nah, si Thunderbird ini tidak ada ActiveSync seperti Outlook ya. Jadi, mesti third party. Jadi, kita tidak pakai dulu ya. Ini third party bayar nih. All. Nah, kita pakai yang standard aja. Itu adalah IMAP. Nah. Kita done. Iya. Dia langsung tarik. Dia connect sebagai IMAP. Tidak menggunakan ActiveSync seperti halnya Outlook ya. Kita lihat email-email yang sudah masuk. Oke. Nah, kita lihat settingannya. Nah, ini settingan untuk mail server-nya Outlook.office.com. Menggunakan IMAP. Itu port-nya. Kemudian SMTP-nya atau email untuk kirim. Nah, ini settingannya. Oke, itu tadi bagaimana kita set up berbagai versi Outlook untuk bisa connect ke Microsoft 365 atau Exchange Online. Untuk sekarang dulu. Oke. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa melakukan set up berbagai versi Microsoft Outlook untuk bisa connect ke Exchange Online atau Microsoft 365. Untuk sekarang dulu. Outlook. Outlook. Terima kasih telah menonton!